Oke guys, kita lanjut ke game yang kedua Antra King Empire Esports Melawan dari Team Heart Oke, kita lihat aja guys ya Debut perdana Viter Yang kemarin di RRQ ya guys ya Kasian banget guys ya Minggu ke-6 baru dimainin guys Parah banget Kalau menang sih auto jadi pahlawan ya Viter ya Oke, lasakan lagi-lagi dia pakai Nathan Sucuzin Fredrin dan Janus pakai Barats Untuk hari ini tadi sih Barats jadi drug system banget guys Terutama di MPL Indo Siapa tuh Oke, Viter Viter ke Arlott guys Nice banget Kelas Viter juga tak mampu untuk menyumbang apa-apa Bagi memberikan keselesaan untuk Sucuzin mendapatkan Lito Wanda I mean, debut dapat first blood should be good untuk Viter Menambahkan sikit semuanya keyakinan beliau Untuk meneruskan perangkat seksual Dibadikan asalkan bertubi-tubi Noah masuk Cuma memberikan bantuan Tapi tak rasa cukup untuk menumbahkan sasar sementara tadi Jadi dua-dua gold liner harus pulang terlebih dahulu untuk menambahkan nyawa mereka semula Daripada sudut emblem Tak ada apa-apa yang saya rasa luar daripada jangkaan standard so far Untuk kedua-dua pasukan League game potential sekarang ini Sunfrost, awak rasa milik siapa? Di antara Haris daripada sasar ataupun Nathan daripada sakin? League game bagi saya masih lagi cukup balance Sekedua pasukan ada jawapan untuk dihantarkan ke bahagian leaning Ada juga jawapan untuk memberikan sustain damage di dalam teamfight Begitu juga dengan sustain ability daripada Netherrealm Dan juga bagaimana yang ada daripada Janice dan juga Iris Dua hero yang cukup kebal Sekken juga akan ada dia punya lifesteal sebentar lagi Sama juga dengan Haris bagi saya Turtle pertama guys ya Kita akan bergerak ke bagian league game yang sangat panjang Bergantung juga kepada execution mereka Penggunaan ultimate daripada Dato pun akan memberikan peranan yang penting Tapi lihat dekat bagian turtle terlahpun dimulikan oleh Janice terlebih 60 Eh 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 Percobaan yang ada terus walker Perhentaknya Susu jin Loh semut Semut yang gampat guys Boleh 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 Sayang main mas bentar tadi level tak percaya untuk mendapatkan pencurian ultimate ke atas Faramis Kalau dia sempat Muncul reak dalam Mungkin berbeza sedikit Outcome teamfight itu Sebenarnya itu adalah Satu-satu-satu Disebabkan Nyawa turtle ada banyak lagi Tapi dia makan fredrin awal-awal Bila dia ludahkan balik fredrin itu Pun nyawa turtle ada banyak lagi Kebiasanya kita akan nampak dia Tone as welcome digunakan bila dah Dah dalam zone nak retry Jadi dia dapatkan free retry Jadi ada banyak sangat masa dia bagi kepada KGE Sampai yang semua Berjaya untuk dapatkan kill Dan juga berjaya untuk dapatkan Tentu Jadi saya rasa dekat situ adalah Sement semut semut Iyayu Satu lang dua Ayo sini Sini lupa dah Kita Sama-sama fingers ke sahaja Sama-sama fingers lho XP nya Tidakkan kedudukan ekonomi mereka Sebenarnya Satu ribu Go Ataupun kita bundarkan kepada Satu ribu Goal Pada minit yang ketiga Kalau Karena ini diteruskan Saya pasti Luangnya cerah Untuk tinggal Paya Menyamakan kedudukan mereka Di bagian atas Ya bagaimana Sasa Mendominasi Ke atas Saken 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 All in sih All in guys Nice banget Tipis Pada saat ini Tim Hak melakukan Satu kaunt Inggris Ke atas Pitar Pitar Yang mati Tak apalah Dih Tapi Dih Tepun mati Ke atas Kematian Yang berlaku Ke atas Seikan Reactionnya Bagus Dari Tim Hak Cuma Disebabkan Saken Dia berjaya Untuk dijatuhkan Ini Tapi Semut lumayan Loh guys Loh Gak jadi Rung Giro Giro Banget Smoot 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 Soalnya Ada turtle Guys Kalau ada Sudah pasti Akan digunakan Untuk Menghampuskan Smoot Daripada Pertempuran Kerana Turtle Yang kedua Telahpun Dihidupkan Dekat Bahagian bawah Minit Yang keempat DGE Telah bersiap Sedia Untuk Seolah-olah Berlakukan Serangan Namun Begitu Tim Hak Bersiap Sedia Dengan Komposisi Mereka Tersendiri Empat Lawan Dengan Empat Kali Ini Siapakah Yang Yang Mula Serangan Terlebih Dahulu Terlalu Awal Untuk Pengatakan Empat Menantang Dengan Empat Masih Lagi Ada Shotcut Tapi Nuar Sudah Pun Ada Shotcut Sekarang Tadi Masih Dalam Cooldown Pada Saat Ini Menunggu Tertelnya Untuk Pertuburan Dilaksanakan Pada Saat Inilah Janus Untuk Ya 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 Dia Tuh Gila Tiga Tuker Nol Ya Gis Ya Ya Alah 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 Janus Ya Terpaksa Meninggalkan Jungle Mereka Akan Tapi Dengan Pertukaran Yang Berbahalui Mendapatkan Menarai Bakan Tengah Bersama Sama Dengan Sedikit Farming Di Kawasan Pemba Buf Boleh Katakan Unlucky Disebabkan Saya rasa Apa yang Mereka Lakukan Itu Betul Tapi Disebabkan King Empire Mereka Punya Reaction Laju Untuk Pastikan Jangan Bagi Janus Kera Dengan Percuma Itu Sememangnya Difference Maker Lagi Satu Poin Yang Saya Nak Cakap Terakhir Oke Lalu 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 Wah Itu Dia Kalau Dibuka Ya Udah Tetap Puker Masih Untung Dengan Bayar Cuma Disini Menang Dari Duit Coba Menarikan Atas Agak Sedikit Sukar Tapi Coba Dengan Trophy Yang Ada Tuhan Perjaya Itu Backup Datang Belakang Memang Standby Dah Sementar Tadi Terus Saja Datang Dan Menumbangkan Twitter Dengan Pantas Sekali Tapi Tim Huck Tidak Akan Berputus Asa Dekat Bagian Atas Tapi Nampak Kanya Turtle Yang Seterusnya Yang Ketiga Hidup Jadi Mereka Terus Bertukar Arah Dan Juga Bertukar Objektif Mereka Untuk Mereka Pertandungan Yang Seterusnya Lalu Suci Dapatkan Wah Nice Banget Suci Aduh Nuwar I Alah Iris I I I King Empire Dengan Kedudukan Yang Cukup Selesa Tiga Orang Ditumbangkan Bersama Tentang Yang Dapat Kata Bilihan Seikan Cuba Dapatkan Sun Sujin Nyo In Sujin Menara Juga Akan Di Kawasan Tengah Sun Sujin Sementara Tadi Hampir Saja Diku 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 Keputusan Yang Bijak Daripada Beliau Tetapi Again Damage Output Tak Cukup Untuk Menumbangkan Ke Kebala Nak Sujin Seketika Tadi Event Dalam T-Fight Dekat Kawasan Tentu Pun Kita Dah Nampak Second Tak Cukup Damage Nak Tumbangkan Ahli KGE Tadi Sujin Tadi Memang Difference Maker Dekat Dalam Pelawanan Tadi Disebabkan Bukan Saja Damage Yang Dikuarkan Tapi Crowd Control Luar 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 Waduh Fitur Fitur Panel Slash Udah Pasti Gashin Nice Banget Many 哼 Naja Squawk Tidak Vo dak Z S cawek Sa Dan Kesila Partya Sekarra Berturut Tim Hark Tim Hark Pres Dia Di Dah hiring back has At A Boleh mereka satu persatu pula sekarang ini. Tapi Janice. Berdua-dua hati-hati. Tidaklah. Tidaklah. Untuk menghilangkan domino efek sementara tadi. Kalau tidak, satu lagi kill akan didapatkan secara satu persatu oleh King Empire. 10 saat berbaki untuk Lord muncul. Dan sekarang ini nampak seperti King Empire. Yang memegang game. Minit yang ke-9. King Empire sedang mendahului 5,000 gol. Persoalan dia bagaimana mereka nak guna pakai advantage. Atau kelebihan yang mereka ada. Untuk terus tutup peluang Team Heart daripada melakukan comeback. Daripada sudut Team Heart pula. Mereka kena cari ruang bagaimana mereka nak lakukan comeback. Dan ini siasat. Ini Lord yang pertama guys ya. Saya tak rasa Team Heart patut fight dekat sini. Disebabkan level masih lagi jauh. Itemization pun nampak macam tak cukup lagi. Lebih-lebih lagi daripada second. Jadi. Oke mereka kena biarkan saja. Sujujin ya. Sujujin ya. Sujujin. Mereka boleh untuk lakukan pertahanan. Dan itu yang perlu untuk mereka lakukan pada saat ini. Mengharapkan kepada Sakian. Untuk melakukan clearance. Di saat lock sebentar lagi. Saya suka disiplin daripada King Empire dekat sini. Di mana mereka faham draft maker kekuatan adalah. Sujujin yang dia sudah basa tumbang ya. Tapi kesasa juga kan ya. Mereka ada advantage disebabkan turtle itu memberikan mereka extra shielding. Yang menyebabkan mereka boleh menangkan fight tersebut. Kemudian disebabkan majority King Empire esports. Lepas mendapatkan turtle tersebut. Dah siapkan dua item. Mereka terus dapatkan map pressure. Mereka terus paksakan fight. Mereka bukan main takut-takut. Ini adalah disiplin yang bagus. Di mana kita tahu kita tengah kuat. Kita paksa saja fight tersebut. Dan sekarang ini sasa dah siapkan dia punya Holy Crystal. Jadi damage yang dikeluarkan oleh King Empire esports. Menjadi jauh lebih besar sekarang. Ust. Buah lah. Alhamdulillah. Terima kasih peluang percaya untuk dipercayakan dengan cukup-cukup awal. Iris, masih lagi tak ada empat orang yang melakukan defense. Tapi Holy Defense tersebut yang memberikan peluang untuk tim Huck melakukan clearance dengan sangat-sangat mudah. Seharusnya, King Empire tahu ada Holy Defense. Tapi mereka seakan-akan masa lagi cuba untuk lakukan perkara tersebut. Mereka menaruh harapan dengan advantage yang mereka ada. Kelebihan yang mereka ada sebentar tadi. Kalau percaya untuk mendapatkan pick off ke atas sesiapa sahaja dari pasukan Huck, mereka pasti boleh menumbangkannya dengan serta-merta. Tapi sekarang ini, keadaan kembali stabil semula untuk King Empire. Mereka akan undurkan diri mereka terlebih dahulu menunggu lot yang seterusnya. 90 saat. Lafell, untuk tim Huck, apakah yang mereka harus lakukan dekat sini? Cari engagement, Ini seperti game pertama tadi guys ya. Cuma di sini King Empire yang menggila guys. Woi! Jedok! Jedok dah! Terus lenyap daripada muka bumi. Oke Lafell, berbalik pada soalan. Tim Huck, apa yang mereka kena buat? Bagi space untuk Saken. Saken kalau ada 3 item, dia boleh keluarkan damage yang besar. Tapi waktu sekarang ini, mereka kena bagi ruang. Tapi, bila My Mask sendiri telah dijatuhkan, agak sukar nak bagi Saken ruang tersebut. Iris kalau dia boleh kacau orang belakang, bagus. Tapi dekat sini, orang belakang pun nak pergi ke depan. Sasa akan gerak ke depan, dia tubuh akan gerak ke depan. Jadi susah untuk Iris nak isolatkan sesama sekalipun. Nah, berbangan tengah. Nah, akan dihancurkan dengan begitu saja. Uh, panel slashnya dapat tiga, boss. Gila. Masalah untuk war. Hilang satu pemain atau Tim Huck. Satu baru saja kembali ke dalam permainan. Tetapi menarik. Ring, ring, guys ya. Jangan juga oleh King Empire Esports. My Mask juga bergerak ke depan. Serba sedikit. Di image yang dilepaskan, tapi Iris masih lagi terselamat di kawasan yang berbeza. King Empire berjalan terdapatkan satu imita. Sebelum lot seterusnya. Oke, berhasil. Tapi Iris juga ada jika ini. Eh, 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 eh. Iris. Aduh, hidup lagi. Alah. Biar. Sudah pasti sih. Langsung ambil Lord yang kedua ya, guys ya. Satu nasib yang cukup baik. Tetapi tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke. Benda pun dah berlaku. Tak perlu saya nak fikir kenapa benda itu berlaku dengan sebegitu rupa. Namun, King Empire Esports sekarang ini memang sedang menominasi daripada sudut penguasaan map dan juga kedudukan ekonomi mereka. Dan saya pasti ini merupakan lot percuma untuk King Empire Esports dan sekali lagi Tim Huck kena siap sediakan penting pertahanan mereka high ground defense mereka. Saya dapat, guys ya. Harusnya ini bisa end gak sih, guys? End gak sih? End gak sih? Ataupun melakukan kesidapan ada ruang untuk tiba nak melakukan comeback. Namun, daripada statistik dengan kulit dengan kemarahan mereka saya rasa King Empire Esports boleh menamatkan perlawanan dengan lot ini. Semuanya sudah beli Athena, guys ya. Kita lihat aja, guys. Lordnya untuk lewat dari mid dan kanan kiri gasin si, bro. Rp10.000 dapet. Mantap, sih. Bisaan, guys. Bisaan, guys. Lanjut game ketiga, guys. Saya rasa 58% terlalu rendah. Patutnya lagi tinggi. Patutnya jauh lagi tinggi. At least 70-80 bagi pendapat saya tadi sekarang ini King Empire akan cuba merealisasikan. Woy, Janus. Eh, eh. Lordnya, loh. Wah, panas. Wah, nice banget, sih. Gila, 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 gila. Wah, fitter pahlawan. Tuhan, guys, ya. Emangnya, lah, fitter. Ngeri, 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 ngeri. Satu sama, bos. Udah wujud perdana, fitter, guys, ya. Aduh, aduh. Seperti biasa, guys, ya. Ya, keren, 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 keren. Ya, satu sama, guys, ya. Okeylah, ya. Kita lanjutkan game yang ke... Berapa? Ketiga, guys, ya. Bye-bye.